Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Mirsa, pertemuan lagi bersama saya di Samawin News Sekarang sedang terlaksana acara Manasi Haji yang dilaksanakan oleh gurup-gurup VKMTL Selimangawi untuk memantapkan materi-materi yang dilaksanakan di dalam kelas Selamat siang Mirsa, sekarang saya sudah bersama dengan gurup VKMTL Selimangawi juga sebagai panitia pelaksana acara Manasi Haji ini Selamat siang Bu Siang Di belakang saya ini sedang terlaksana acara apa Bu? Acara praktek pelaksanaan Manasi Haji untuk materi Bapak Haji. Bisa dijelaskan rangkaian dari acara Manasik Haji ini? Untuk rangkaian pelaksanaan Manasik Haji ini, karena akan melaksanakan Haji Tamatok, maka dimulai dari umroh terlebih dahulu. Setelah umroh, kemudian selesai umroh, mereka kembali ke tempatnya masing-masing, menunggu tanggal 8 Tulkijah untuk melaksanakan hajinya. Kemudian dari tanggal 8 itu, para jamaah haji mengambil niat untuk haji dari hotelnya masing-masing. Kemudian tanggal 8 Tulkijah tersebut, mereka berangkat menuju ke Minah untuk yang mengambil tarwiyah. Untuk yang mengambil biasa, seperti yang dilakukan di jamaah haji yang lain, itu langsung menuju ke Arofah. Kemudian tanggal 9 Tulkijah, para jamaah yang semula ke Minah, mereka berangkat menuju ke Arofah untuk melaksanakan wukuh. Wukuh dilaksanakan dimulai tanggal 9 Tulkijah, kemudian di Arofah, mereka setelah melaksanakan wukuh, mendengarkan khutbah wukuh, mereka melakukan sholat duhur dan asar jamaah takdim. Kemudian setelah selesai melaksanakan wukuh yang waktunya kira-kira menyelang maghrib, mereka berangkat menuju ke Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah, mereka, apa yang dilakukan di Musdalifah, yaitu untuk Mabit. Mabit di Musdalifah, sementara waktu, kemudian sambil mencari kerikil untuk melontar jumroh. Untuk melontar jumroh, yang mana mereka mencari kerikilnya, minimal mereka mencari kerikil tujuh, kemudian kalaupun tidak tujuh, mereka bisa mengambil kerikil semuanya di Musdalifah sebanyak 70 untuk pelaksanaan melontar jumroh. Kemudian tanggal 10 Tulkijah, mereka melakukan melontar jumroh akobah, dilanjutkan karena mereka mengambil tanazul, dilanjutkan untuk tawaf, yaitu melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Setelah melakukan tawaf ifadah yang mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali putaran yang diawali dan diakhiri di Hajar Aswad, kemudian mereka selesai melakukan tawaf, mereka melakukan sa'i. sa'i yaitu perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang mengibat dari pelaksanaan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar saat mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang mana anaknya masih bayi, kemudian mereka merasa kehausan karena di situ tidak ada air, kemudian ibunya Siti Hajar untuk mencarikan air, sehingga melakukan lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Selanjutnya setelah melakukan sa'i berakhir di Bukit Marwah, mereka melakukan tahalul, melakukan tahalul akhir. Tahalul akhir untuk perempuan itu di suna apa, paling tidak memotong rambut tiga hele untuk laki-laki disunahkan untuk menggundul rambutnya. Setelah selesai tahalul akhir, mereka karena tadi mengambil tahalul, maka belum melakukan melontar jumroh ula usta akobah. Setelah itu mereka dari setelah selesai tahalul, mereka kembali lagi ke Minah untuk melaksanakan lempar jumroh ula usta akobah, mulai dari tanggal 11, 12, sampai 13. Dan malam harinya, malam 11, malam 12, malam 13, mereka melakukan mabir di Minah. Itu untuk rangkaian pelaksanaan haji. Harapan dilaksanakan yang masih manasik haji ini apa, Bu? Anak-anak biar tahu persis bahwa karena haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, jadi anak-anak tahu bahwa mereka punya tanggung jawab juga untuk nantinya, untuk melaksanakan, masih ada rukun yang, rukun Islam yang belum bisa mereka lakukan, yaitu rukun haji yang kelima, yaitu mereka bisa mempersiapkan, bisa tahu persis bahwa untuk paling tidak, paling tidak apabila mereka nanti bisa berangkat haji, mereka bisa tahu, oh pelaksanaannya haji itu seperti ini. dan bisa menggugah anak-anak untuk berimajinasi bagaimana nanti kalau saya sampai di Mekah untuk melaksanakan haji. Oke, terima kasih, Bu. Sekian wawancara kami dengan Ibu Sri Utami sebagai guru pikir dan sebagai pengawas manasik haji ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.